Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya bersama dengan rumbani rumbani ya ya Nud kita mau melaksanakan Muharrik saya mau tanya sama gang rumbani Hai kenapa sampai ikut dan ikut daftar seleksi Muharrik karena kan ketika menjadi Muharrik itu banyak definisi-definisinya jadi kalau saya karena saya itu mau berpartisipasi dalam kepengurusan ini tetapi bun ketu si mas ini bisa jadi 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 Muharrik itu sebagai batu locatan untuk kelulusan Oh gitu ya maksapi menurut saya saya enggak saya yakin saya yakin terus kenapa alasannya kok mau kok ingin kok sampai ingin gitu masuk ke pengurusan karena suatu kepengurusan itu bisa memberi kita pelajaran seperti contohnya itu kita menjadi kedua ini itu kita itu bisa mengurusnya jadi kita itu tidak gagal lagi apabila keluar sudah keluar dari apa nama itu lingkupan kuliah itu karena seseorang kepemimpinan itu memiliki parasit ah namanya skill-job skill job apa lagi itu relasi skill job passion sama jadi ketika kita ketika kita memiliki pengurusan memiliki tanggung jawab disitulah kita bisa mengatur diri kita sekecil-kecil mungkin dan bisa mengatur lingkupan keluarga atau sebuah lingkungan kita begitu berarti menurut kamu di di kepengurusan Muharrik Mabla binahodun ini empat tujuan tadi bisa terlatih dan ya eh pemimpinan yang kamu maksud bisa terpupuk lewat kepengurusan ini ketiga begitu begitu karena kan saya kan jurusan hukum sih di dalam jurusan hukum itu kita tuh diajarkan untuk mengadili seseorang mengadili ya mengadili jadi kalau tidak menjadi penggugat yang tergugat begitu jadi di dalam sebuah kepengurusan apabila kita tidak bisa bersikap tegas eh tidak bisa bertanggung jawab disitu kita akan terasa apa itu merasakan sebuah energi sebuah energi yang tidak baik begitu di dalam apa namanya itu sebuah sebuah tergugat dan penggugat tadi begitu sih maksudnya apa ya kaitannya dengan kepengurusan terus apalagi kamu mengambil divisi kesantrian itu menarik istilahnya itu menarik perhatian agar teman-teman tetap semangat tetap apa namanya itu mengikuti kegiatan kenapa saya memiliki santrian disitulah saya bisa berkomit apa itu mengapa namanya berinteraksi interaksi langsung kalau dalam istilah penggugat dan tergugat tadi kita itu bisa mengajak ngomong dengan tergugat kita bisa melawan yang tergugat begitu tapi dengan cara lembut kamu dimanggil tadi kan sebelum mengambil divisi kesantrian sempat mengambil divisi keamanan ya kenapa karena itu tadi saya kan sebagai apa namanya itu ahli hukum ya ahli subhanallah semoga aja sebagai ahli hukum sebagai anak hukum itu bisa bersikap tegas bisa menegakkan hukum begitu walaupun tampang-tampang masa ini kayaknya enggak cocok sebagai kawan tapi Insyaallah saya sanggup Insyaallah ya tapi enggak tahu sih antara dua yang terpilihnya dimana enggak tahu karena sudah tes tadi keamanan itu sama sekali saya akan tes banget tidak agar des yang keamanan Insyaallah akan tes kesantrian juga santra juga begitu karena di dalam kesantrian keamanan itu ada filosofinya tersendiri begitu kalau antara dua-dua pilihan ini menjadi pilihan kamu dan harus memilih salah satu ini nyaman saya lebih memilih kesantrian kayaknya kesantrian karena lebih enteng gitu ya benteng gitu aja dan sesuai dengan fashion ya bisno yang santri kan kamu iya santri ya santri sih santri bukan Pak Satpam bukan kan satpam yang disana itu kemarin satpamnya debat sama saya masalah saya kan saya kan kemarin loncat pagar Oh ya cat pagar itu enggak sengaja satu jatuh itu ketahuan satpam saya debat sama satpam saya bawa-bawa hukum